Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 801 Di bawah kepemimpinan Chiba Shengping, Harvey dan rombongannya masuk ke gedung bambu dan sampai di sebuah ruangan di gedung bambu. Ruangan itu luas dan cerah, dengan meja rendah di tengah, satu set teh dan teko teh yang sudah diseduh di atas meja. Di kedua sisi meja rendah, ada beberapa futon. Silakan duduk. Chiba Shengping mengangkat tangannya dan duduk di seberangnya. Chibaryoma duduk di sebelahnya. Setelah Harvey dan keenamnya duduk, Chiba Shengping menuangkan secangkir teh untuk Harvey dan keenamnya. Ini adalah teh yulu dari negeri Sakura kita, bagaimana kalau kamu mencobanya? Harvey melihat cangkir tehnya, lalu menyesapnya, dan berkata, teh yulu dari negeri Sakura ini sangat enak. Mirip dengan teh yulu Shenzhou kami. Kuncup daunnya segar seperti kehidupan. Awalnya, mereka digantung di cangkir, dan kemudian mengendap di dasar cangkir. Warna supnya hijau dan cerah, seperti embun batu giyok, baunya menyegarkan, dan minum sup tehnya menyegarkan, rasanya lembut, kurang astringen, manis dan lembut. Ini memang teh terbaik. Itu benar. Chiba Shengping mengangguk sambil tersenyum, teh yulu negeri Sakura adalah memang diturunkan dari Shenzhou. Pada awal dinasti Tang, negara bunga Sakura mengirim biksu dan personel terkait lainnya kedatang untuk mempelajari agama Buddha, budaya, dan pengetahuan teknis lainnya. Selama periode inilah teh diperkenalkan ke negara bunga Sakura, dan sangat dicintai oleh orang-orang Tionghoa, akhirnya membentuk budaya upacara minum teh yang lahir dari Tiongkok, tetapi dengan konotasi budaya kami yang unik. Apakah budaya upacara minum teh kami berasal dari Shenzhou? Chiba Ryoma menjawab dengan heran. Tentu saja. Chiba Shengping mengangguk, sebenarnya, tidak hanya upacara minum teh, tetapi budaya lain dari negara Sakura kita juga diturunkan dari Shenzhou, seperti budaya seni bela diri. Berbicara tentang hal ini, Chiba Katsupei menghela nafas pelan, sayangnya, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang di Sakura yang enggan mengakui fakta ini. Faktanya, Shenzhou dan Sakura dipisahkan oleh jalur air yang sempit, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Belajar dan berkomunikasi satu sama lain. Tidak baik. Hanya dengan mengakui kekurangan Anda sendiri, Anda dapat membuat diri Anda lebih baik. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, sesekali, Liga Seni Bela Diri Nasional Sakura kami akan mengirim tim ke Shenzhou untuk bertukar bela diri seni dengan para pejuang di Shenzhou. Sebenarnya, masalah ini intinya adalah baik, dan hal itu kondusif untuk kemajuan seni bela diri kedua negara. Namun, beberapa orang menganggap ini sebagai alat untuk memperjuangkan kekuatan yang benar-benar kesedihan negara bunga Sakura kita. Harvey sedikit terkejut. Sepertinya Chiba Katsuhira memang berbeda dengan orang lain di dunia seni bela diri kerajaan Sakura. Ini juga membuat Harvey mengagumi Kianye Shengping. Harvey menghela nafas pelan dan berkata, Tuan Chiba, jika semua orang di negeri Sakura bisa berpikir seperti Anda, maka akan ada lebih sedikit konflik dan pertikaian antara Shenzhou dan negeri Sakura. Shenzhou kami telah menjadi negara etiket sejak zaman kuno. Perlakukan orang-orang-orang. Orang menghormati kami satu kaki, dan kami menghormati orang lain sepuluh kaki. Chiba Shengping mengangguk sambil tersenyum, dulu saya memiliki sikap bermusuhan terhadap China. Namun, kemudian saya mendapat banyak teman di China, dan orang-orang itu rendah hati. Lembut, murah hati dan murah hati, layak berteman. Karena itu, saya secara bertahap mengubah sikap saya terhadap Shenzhou, dan mencoba menerima dan menoleransi. Ketika hati saya terbuka, saya menyadari bahwa hati saya dapat mengakomodasi ada lebih banyak hal. Bagus dan kejahatan di dunia hanya masalah satu pikiran, dan permusuhan dan persahabatan juga masalah satu pikiran. Setelah jeda, Chiba Shengping melanjutkan, Harve, aku tahu bahwa dunia seni bela diri kerajaan Sakura memegang sikap bermusuhan terhadap Anda sekarang. Saya minta maaf kepada Anda atas nama mereka. Tuan Chiba, ini bukan salahmu, itu semua orang. Harve menggelengkan kepalanya, Saya baru saja berpartisipasi dalam kompetisi atas nama asosiasi Wushu Shenzhou, tetapi orang-orang di dunia seni bela diri negara Sakura menganggap saya sebagai aduri di mata, duri di daging. Saya datang ke negeri Sakura untuk melakukan sesuatu kali ini. Segera setelah saya tiba di sini, saya menjadi sasaran orang-orang itu dan mengeluarkan tantangan kepada saya. Saya selalu mempertahankan prinsip bahwa tidak ada yang akan menyinggung saya, dan saya tidak akan menyinggung siapapun. Mereka setelah kesulitan berulang kali, maka saya hanya dapat menerima tantangan mereka dan mengalahkan mereka dengan ganas. Setelah berbicara, Harve mengeluarkan gulungan itu dan meletakkannya di depan Kianye Shengping. Ini adalah buku penyerahan, dengan tanda tangan dan sidik jari pemilik pavilion ke-36 di dunia seni bela diri kerajaan Sakura. Sekarang saya akan memberikan gulungan ini kepada Anda, bagaimana cara mengatasinya, Anda bisa putuskan. Chiba Katsuhira membuka gulungan itu dan meliriknya dan berkata, Mengapa Anda memberikan ini kepada saya? Jika Anda membuat gulungan ini publik, reputasi Anda akan bergema di kedua negara. Sungguh suatu kehormatan untuk mengalahkan 36 master pavilion oleh satu orang. Harve menggelengkan kepalanya, berkata, Saya tidak ingin menjadi terkenal. Saya meminta mereka untuk menanda tanganinya dan menempelkan sidik jari saya di atasnya, tetapi saya terpaksa membantu. Selain itu, aku tidak ingin menimbulkan pertikaian antara lingkaran seni bela diri kedua negara karena aku. Chiba Shengping memandang Harve, matanya lembut dan berkata dengan emosi, sungguh mengagumkan memiliki pikiran yang murah hati di usia muda. Dibandingkan dengan Yamamoto Kazuho dan Takeshita Yoshio, suasana hatimu jauh lebih tinggi daripada mereka. Ketika aku melihatmu, itu mengingatkanku pada seorang teman lama. Teman lama? Harve tampak bingung, Siapa? Tentu saja itu adalah Dewa Pedang Shenshou Anda, dan dia pernah menjadi pembangkit tenaga listrik pertama di dunia ini. Kami adalah teman baik, dan saya bersamanya. Belajar banyak. Kendoh saya dapat mencapai kondisi saat ini, berkat bimbingannya. Chiba Shengping menjawab perlahan, matanya penuh nostalgia. York. Harvey tersenyum dan berkata, Tuan Chiba bisa berteman dengan Dewa Pedang, itu benar-benar patut ditiru. Chiba Shengping tertawa, itu benar, bisa berteman dengannya memang merupakan kebahagiaan besar dalam hidup. Ayah, bisakah kamu berhenti bicara? Aku masih menunggu ujian dengannya. Pada saat ini, Chiba Ryoma berkata dengan keras. Oh. Chiba Shengping melirik Harvey dan Chiba Ryoma. Apakah ini yang kamu setujui? Harvey mengangkat bahu. Saya tidak ingin setuju, tetapi dia ingin mengganggu saya, jadi saya harus setuju. Tidak ada salahnya belajar dan membandingkan. Chiba Shengping tersenyum, dan kemudian berkata, anak ini hanya kurang pelajaran. Ayah, mengapa ayah memanggilku kurang pelajaran? Chiba Ryoma tiba-tiba menjadi tidak senang. Kenapa? Aku salah. Mata Kianye Shengping melebar. Kianye. Ryoma gemetar dan tidak berani membantah lagi. Kemudian, Harvey dan rombongannya datang ke ruang terbuka di samping tebing di luar gedung bambu. Kianye Shengping berkata dengan keras, Harvey kamu. Jangan lihat wajahku, secepat kamu bisa mengalahkannya. Harvey Chong. Kianye Ryoma tersenyum, saudara Kianye, karena Tuan Kianye berkata demikian, maka saya tidak akan membiarkan Anda dengan sengaja. Bo. Chiba Ryoma langsung mengeluarkan pedang panjangnya dan berkata dengan suara keras, meskipun kamu melakukan yang terbaik, kali ini, jika aku kalah lagi, maka aku akan mengakuinya. Oke, kalau begitu tolong bergerak. Harvey mengangkat tangannya. Kamu adalah tamu, silakan pergi dulu. Jawab Chiba Ryoma. Harvey tersenyum aneh, saudara Kianye, saya tidak sopan, tetapi jika saya menembak lebih dulu, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menembak. Bab 802. Apa yang dikatakan Harvey benar? Dengan kekuatan tempurnya saat ini, memang tidak sulit untuk mengalahkan Chiba Ryoma dalam satu langkah. Namun, setelah mendengar ini, Chiba Ryoma sangat marah. Harvey, jangan meremehkan orang. Kianye Ryoma berteriak keras, lihat gerakannya. Suara itu tidak jatuh. Suara mendesing. Kelopak bunga sakura di tanah terguncang ke udara, seperti hujan bunga di langit, indah. Dan sosok Chiba Ryoma menghilang seketika. Ketika Kiyuihan dan Jianhan melihat mereka lagi, Kianye Ryoma muncul beberapa meter dari Harvey. Terkunci. Chiba Ryoma menginjak tanah dengan kedua kaki di tanah, dan tubuhnya naik ke udara seperti seekor burung rok yang melebarkan sayapnya. Beichen adalah pisau. Hukuman Tuhan. Dengan teriakan keras, Kianye Ryoma langsung menebas dengan pedang. Desir. Pedang. Ini sederhana dan langsung, dilakukan dalam sekali jalan, tanpa gerakan mewah. Sebuah pedang diayunkan, dan ledakan sonic yang keras bergema di udara, seperti seorang pria yang memainkan seruling. Selain itu, kecepatan pedang ini sangat cepat sehingga hampir tidak terlihat dengan mata telanjang, dan sangat cepat sehingga ada nyala api yang menyala di udara. Oleh karena itu, setelah bertarung melawan Harvey belum lama ini, Chiba Ryoma juga mengetahui kekuatan Harvey. Oleh karena itu, begitu dia muncul, dia tidak memegang tangan apapun, dan secara langsung menunjukkan gerakan pedang terkuat yang telah dia pelajari sejauh ini. Sungguh ilmu pedang yang kuat. Kiyo Ihan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ini benar-benar luar biasa. Jian Hen mengangguk dan berkata, Aku tersesat. Chiba Shengping menghela nafas pelan. Kalah. Kuang Dao tertegun. Tuan Chiba, siapa yang kau bicarakan kalah? Ryoma akan kalah. Chiba Katsu menjawab dengan tenang. Ah? Bukankah ini baru pemulaan? Kenapa kamu kalah? Kiyo Ihan dan Jian Hen tampak bingung. Chiba Shengping menghela nafas dan berkata, Karena Ryoma kalah sekali, jadi dia terlalu bersemangat untuk menang, dan justru karena obsesi inilah hatinya tidak cukup tenang. Jika hatinya tidak tenang, tangan yang memegang pedang akan tenggelam. Pedang itu tenggelam, kekuatan pedang itu akan sangat berkurang. Oleh karena itu, sejak Long Ma menggunakan pedang, dia telah dikalahkan. Kiyo Ihan dan Jian Hen mengangguk perlahan, merasa bahwa memang demikian halnya. Secara khusus, tanda pedang dan pisau gila, bahkan lebih tercerahkan. Namun, pada saat kiyanya Ryoma menebas, Harvey, yang berdiri diam, bergerak. Harvey baru saja melangkah keluar, kekuatan daging dan energi kemarahan kuno langsung dimobilisasi, dan kemudian dia mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya seperti aspar, guntur hijau menyala, dan dia menamparnya. Bang! Pedang Ki bertabrakan dengan King Lei, dan badai petir meledak di tanah. Energi pedang dan guntur hijau yang menyebar menyebabkan bekas terbakar di bumi di sekitarnya. Ah! Teriak Yanyi Ryoma, memegang pedang di kedua tangannya, mencoba memotong pedang itu dengan seluruh kekuatannya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia masih tidak dapat memotong pedang ini. Detik berikutnya. Hanya suara bum yang terdengar, telapak tangan Harvey langsung menghancurkan energi pedang, dan kemudian terus menghancurkannya. Telapak tangan ini tampaknya lembut dan lembut, tetapi sebenarnya ganas dan tidak biasa, dan momentumnya seperti pelangi. Kiyanyi Ryoma hendap mengangkat pedangnya untuk bertahan, tapi telapak tangan Harvey sudah muncul di depan dadanya. Zizi! King Lei berkedip dan membuat suara berderak. Shiba Ryoma masih mempertahankan postur mencabut pedang, tapi seluruh orang sudah tidak bisa bergerak. Dia menelan tenggorokannya, merasa tidak mau, tertekan, dan sangat frustrasi. Kalah, kalah lagi. Ini kedua kalinya aku kalah. Terakhir kali saya membuat dua gerakan, tapi kali ini saya kalah dengan satu gerakan. Orang ini benar-benar kuat. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengakuinya. Kamu kalah. Harvey menatap Kiyanyi Ryoma dengan tenang dan berkata, Ryoma, kamu kalah. Shiba Shengping juga menjawab. Kiyuihan dan Jianhen tampak bingung, apakah ini akhirnya? Melihat postur Shiba Ryoma barusan, mereka mengira akan melawan Harvey selama 300 ronde. Tapi siapa tahu, itu akan berakhir begitu cepat. Namun, ini juga membuat Jianhen dan yang lainnya semakin memahami kengerian Harvey. Baily Longyuan juga menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Dia berpikir bahwa pertempuran tadi malam adalah keuntungan terbesar baginya. Bagaimanapun, kultivasinya telah benar-benar melangkah kerana Hli Chen. Tapi siapa tahu, keuntungan terbesar bukanlah diri saya sendiri, tetapi pencarian saudara saya. Meskipun Brother Harvey belum membuat terobosan dalam kultivasinya, efektivitas tempurnya lebih kuat dan dia lebih tepat tentang waktu tembakannya. Aku kalah. Chiba Ryoma menjawab dengan getir. Kamu sangat kuat, tetapi kamu masih perlu ditingkatkan. Harvey berkata dengan ringan dan dengan tangan kanan, King Lei bubar. Chiba Shengping memandang Chiba Ryoma dan berkata, Ryoma, kegagalan tidak mengerikan, hanya kegagalan yang dapat membuat Anda menemukan kekurangan Anda sendiri. Lepaskan kesombongan di hati Anda, lepaskan halo dan gelar Anda, berapa banyak hal yang dapat Anda masukkan turun, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu dapat menerima sebanyak mungkin hal yang kamu inginkan. Ya, ayah. Chiba Ryoma mengangguk, lalu menyimpan pedangnya. Chiba Shengping berbalik untuk melihat Harvey lagi. Harvey, kamu mungkin belum menggunakan kekuatan penuhmu? Tidak. Harvey menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan dari jenius pertama asosiasi seni bela diri Shen Shou, ini adalah napas lega, kata Chiba Shengping. Apa yang memuaskan? Apa yang mendesah? Tanya Harvey. Chiba Shengping melihat kekejauhan dan berkata dengan santai, kabar baiknya adalah bahwa seorang jenius tak tertandingi lainnya telah muncul di Shen Shou. Sangat disayangkan. Kapan akan ada seorang jenius muda sepertimu di negeri Sakura kita? Harvey juga melihat ke dalam. Jarak dan kembali. Berkata, jika dunia seni bela diri bangsa Sakura dapat melepaskan perasangkanya terhadap dunia seni bela diri Cina dan dengan tulus berkomunikasi dan belajar dengan kami, maka bangsa Sakura juga akan menghasilkan orang-orang berbakat. Hari bisa segera datang. Chiba Shengping mengangguk perlahan, lalu mengerutkan kening dan berteriak dengan suara dingin, jangan licik, karena kamu di sini, keluar. Begitu suara itu jatuh, dia mendengar langkah kaki datang. Harvey dan yang lainnya menoleh untuk melihat dan melihat sekelompok besar orang mendekat dengan mengancam. Di antara mereka adalah master aula seni bela diri seperti Yamamoto Ichiho dan Takeshi Tayoshio. Pemilik pavilion ini menatap Harvey dengan marah, ingin menelan Harvey hidup-hidup. Dan berjalan di garis depan adalah dua orang tua dan seorang pria parubaya. Salah satunya mengenakan kimono putih, dengan tubuh tinggi dan lurus, pipi kurus, mata panjang dan sipit, dan temperamen suram. Salah satunya mengenakan kimono hitam, dengan rambut panjang abu-abu putih dan bekas luka di sudut matanya, tampak garang. Yang terakhir, mengenakan kimono abu-abu, dengan rambut pendek, pelipis putih, wajah putih, dan kipas di tangannya, tampak ramah. Ketiganya adalah pembangkit tenaga listrik top terkenal di negeri Sakura. Kepala lama keluarga Miyamoto, Pedang Suci, Miyamoto Zanji. Patriark lama keluarga Liu Yu, Pedang Suci, Liu Changsin. Keluarga-keluarga Hetian saat ini, ahli metafisika Feng Shui, Hetian tetap hidup. Begitu ketiganya mendekat, Harvey dan Kiyuihan bisa dengan jelas merasakan aura agung dan paksaan menyapu mereka. Orang-orang ini masih di sini. Tuan Pedang Dewa baik-baik saja. Miyamoto Zanji menyapa sambil tersenyum. Liu Changsin, Hetian Liu Lian dan yang lainnya juga membungkuk sedikit dengan ekspresi hormat. Bab 803 Kiyanye Shengping melirik semua orang dan berkata tanpa ekspresi, apa yang kamu lakukan di sini? Miyamoto Zanji masih terus tersenyum, Tuan Dewa Pedang, kami di sini hanya untuk mencari keadilan dari anak laki-laki Harvey ini dan kami tidak mengganggunya. Apa maksudmu? Kiyanye Shengping berkata dengan acuh-ta'acuh, Harvey adalah tamuku, keadilan seperti apa yang kamu inginkan darinya? Apakah anak ini tamumu? Liu Changsin menyipitkan matanya, Tuan Dewa Pedang, apakah kamu, apakah kamu bercanda? Apakah kamu pikir aku bercanda? Chiba Shengping menjawab dengan dingin, matanya menyapu wajah Liu Changsin. Liu Changcang terkejut dengan percaya diri dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Namun, ketika dia memikirkan tujuan datang hari ini, dia menekan rasa takut di hatinya lagi. Liu Changsin sedikit menundukkan kepalanya, Tuan Dewa Pedang, Anda adalah pemimpin dunia seni bela diri negara Sakura kami, bagaimana Anda bisa terlibat dengan orang-orang di dunia seni bela diri Shenzhou? Anda tidak tahu, anak ini Harvey. Di konferensi pertukaran seni bela diri, dia menghina pahlawan muda Liga Umeng bangsa Sakura saya. Setelah itu, dia datang ke negeri Sakura kami dan menginjak martabat 36 pemilik paviliun. Dari 36 pemilik paviliun, 34 luka ringan, 1 luka berat, dan satunya lagi dibunuh olehnya. Tidak hanya itu, dia juga memaksa 36 pemilik museum untuk menandatangani dan membubuhkan sidik jari mereka pada surat penyerahan. Pikiran anak ini terlalu kejam, dia mencoba untuk menghancurkan negara bunga Sakura kita dunia seni bela diri sedang menginjak kaki kita. Ya, Dewa Pedang, kita semua bisa bersaksi. Lihat luka di tubuh kita, mereka semua dipukuli oleh anak ini. Tuan Dewa Pedang, berikan semua tangan dan kakiku. Semua terputus, dia akan melenyapkanku. Tuan Dewa Pedang, Anda harus memutuskan untuk kami. Semua pemilik paviliun hadir menuduh dan mencelah Harvey dengan air mata dan ingus. Mata Chiba Shengping membeku, apakah benar yang kamu katakan? Tentu saja, Dewa Pedang, lihatlah luka kami, ini adalah bukti terbaik, kata Yamamoto Ichiho. Suruta berlama-lama dengan sedikit senyum, Tuan Dewa Pedang, pemilik paviliun tidak akan berbohong kepada Anda. Jika anak ini tidak melakukan terlalu banyak, kami tidak akan berani menyerang wilayah Anda. Harvey berpikir itu konyol. Orang-orang ini benar-benar dapat membalikkan hitam dan putih, dan tiba-tiba mereka menuangkan semua air kotor pada diri mereka sendiri. Jianhan dan Kuangdao tidak bisa mendengarkan mereka, jadi mereka akan menghunus pedang mereka. Harvey hanya menggelengkan kepalanya, memberitahu semua orang untuk tidak impulsif. Karena Chiba Katsupei ada di sini, yang terbaik adalah membiarkan Chiba Katsupei menyelesaikan masalah ini. Tentu saja, jika itu benar-benar tidak masuk akal, belum terlambat untuk memulai. Tapi apa yang saya dengar, mengapa itu berbeda dari apa yang Anda katakan? Suara Chiba Shengping menjadi dingin, Liga Seni Bela Diri Nasional Sakura dan Asosiasi Seni Bela Diri Shenzhou telah melakukan pertukaran persahabatan dalam seni bela diri, yang pada dasarnya untuk mempromosikan pengembangan. Seni Bela Diri di Dua Negara Jika kita kalah, kita kalah. Kita harus mengakui kekurangan kita, lalu memperbaikinya dan belajar dari kekuatan masing-masing. Anda, tetapi Anda tidak berani mengakui kekurangan Anda sendiri, dan Anda telah mengumpulkan begitu banyak orang untuk membalas dendam terhadap Harvey, memaksanya untuk menerima tantanganmu. Keterampilanmu sendiri tidak sebagus yang lain, dan kamu kalah dari orang lain, jadi kamu berani datang kepada kami dan mengeluh? Kapan dunia seni bela diri? Kerajaan Sakura menjadi seperti ini? Hanya tahu bagaimana menggertak yang lebih sedikit dengan yang lebih banyak, dan yang lemah dengan yang kuat. Mendengar kata-kata ini, semua pemilik pavilion merasa malu dan kesal, tetapi tidak berani membantah. Oleh karena itu, semua pemilik museum menoleh ke Miyamoto Zhangji, Liu Changsin, dan Suruta, berharap ketiganya dapat membantu mereka mencari keadilan. Lagi pula, di antara mereka, hanya ketiganya yang memiliki status dan status tertinggi. Miyamoto Zhangji mengerutkan kening dan berkata, Tuan Dewa Pedang, kebenarannya mungkin seperti yang Anda katakan. Namun, memang benar bahwa dia melukai para leluhur, membunuh para leluhur Inagawa, dan memaksa mereka untuk menandatangani surat penyerahan diri. Oleh karena itu, anak ini harus berikan penjelasan kepada semua orang. Ya, anak ini harus memberikan penjelasan. Suruta Liu Lian juga mengambil alih, jika pemilik museum kita diganggu, tetapi dia bahkan tidak bisa mendapatkan keadilan, dunia seni bela diri Tiongkok benar-benar berpikir bahwa kita adalah mudah diganggu. Lalu apa yang ingin kamu jelaskan? Mata Chiba Shengping tertuju pada Miyamoto Zhangji dan Suruta yang berlama-lama. Miyamoto Zhangji bertemu dengan tatapan Chiba Katsupei, menggertakan giginya dan menjawab, anak ini harus menyerahkan surat penyerahan diri. Juga, ada peraturan di dunia seni bela diri kerajaan Sakura kita bahwa pembunuh harus membayar nyawa mereka. Oleh karena itu, anak ini harus membayarnya. Berada di depan kami. Potong dirimu sampai mati untuk menghibur pemilik Inagawa yang telah meninggal. Sebenarnya, jika itu tidak terjadi, dia pasti ingin membunuh Harvey sejak lama. Muridnya sendiri, Ichiro Tanaka mati di tangan anak ini. Terlebih lagi, baru pagi ini, dia mengetahui bahwa tadi malam, anak ini membawa ribuan orang ke Hachimen dan benar-benar meratakan Hachimen. Dia adalah orang dari Hachimen dan Tokugawa Morosuna adalah gurunya. Yayasan gurunya telah dihancurkan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Oleh karena itu, kebenciannya terhadap pihak lain telah meningkat secara ekstrim. Jika dia tidak melihat Chiba Shengping di sini, dia pasti sudah melakukannya. Serahkan surat penyerahan itu. Potong dirimu sampai mati. Serahkan surat penyerahan itu. Potong dirimu sampai mati. Teriak pemilik museum lainnya. Sialan! Kalian, jangan pergi terlalu jauh. Crazy Blade tidak tahan lagi, dan dia langsung mengutuk. Jian Hen, Bai Li Longyuan, dan Chen Woyu juga melangkah maju untuk menghadapi pemilik pavilion ini. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang, dan udara seolah berhenti mengalir. Diam aku! Chiba Shengping mendengus pelan, lalu mengeluarkan gulungan itu dari tangannya, dan dengan lambayan tangannya, melemparkannya ke Miyamoto Zhangji. Dia melirik kerumunan dan berkata dengan suara nyaring, buku menyerah dapat diberikan kepadamu, tetapi jangan menyebutkannya lagi tentang bunuh diri. Miyamoto Zhang Er mengambil gulungan itu, meliriknya, dan menyerahkannya kepada pemilik museum. Setelah membacanya, pemilik museum mengangguk, menunjukkan bahwa buku penyerahan itu nyata. Karena kamu memiliki surat penyerahan, mengapa kamu tidak pergi? Chiba Shengping berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Pedang Dewa memang sangat bergensi, sehingga dia bisa membuat anak ini dengan patuh menyerahkan surat penyerahan. Miyamoto Zhanger tersenyum muram, lalu melanjutkan, namun, syarat kedua yang kami ajukan, anak ini belum terpenuhi. Gongbenzo 2. Wajah Chiba Shengping tenggelam sepenuhnya, apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini? Apakah kamu mencoba memprovokasi perang antara dunia seni bela diri Shenzhou dan negeri Sakura? Bagaimana dengan perang? Bisakah kita tetap kalah? Bukankah itu untuk dunia seni bela diri Shenzhou? Miyamoto Zhanger membalas, Tuan Dewa Pedang, apakah Anda sudah terlalu lama menarik diri dari dunia seni bela diri dan telah melupakan kejayaan yang seharusnya dimiliki oleh dunia seni bela diri bangsa Sakura? Yaitu, negara Sakura kita ada begitu banyak master di dunia seni bela diri, bagaimana mungkin kalah? Jika kamu ingin bertarung, kamu akan bertarung, siapa yang takut pada siapa? Selalu membanggakan diri sebagai ortodoks dalam seni bela diri, tetapi kami tidak mengakuinya. Pemilik pavilion berteriak dan bersemangat. Cukup. Shiba Shengping berteriak dengan marah dan tekanan kuat keluar dari tubuhnya seperti tsunami. Panjang. Seluruh gunung tempat mereka berdiri bergetar. Batu, pasir, dan kelopak semua terguncang ke langit seperti badai. Gerakan besar ini sangat menakutkan sehingga semua pemilik pavilion tidak berani mengeluarkan suara. Bab 804. Harvey dan Kiyo Ihan juga terkejut. Seperti yang diharapkan dari dewa pedang kerajaan Sakura, aura seperti itu memang tirani. Hanya teriakan marah yang membuat gunung bergetar. Shiba Shengping telah berlatih kultivasi diri selama bertahun-tahun dan hampir tidak ada yang bisa membuatnya marah. Tapi hari ini, dia benar-benar marah. Dan itu marah dan sedih. Dia berduka untuk masa depan dunia seni bela diri kerajaan Sakura dan untuk kebangkitan dunia seni bela diri kerajaan Sakura. Jika perang pecah, itu pasti akan membunuh banyak orang. Bukan ini yang ingin dia lihat. Shiba Shengping berbalik, melihat kekejauhan dengan wajah sedih dan berkata dengan acuh tak acuh, keluar dari sini sebelum aku benar-benar marah, aku bisa berpura-pura bahwa kamu belum pernah ke sini hari ini. Tuan Dewa Pedang, kamu benar-benar menginginkannya untuk melindungi dirimu sendiri. Anak ini? Miyamoto Zhangji bertanya dengan dingin. Jangan lupa identitasmu, kamu berasal dari negara bunga Sakura. Liu Changsin juga menjawab. Shiba Shengping melihat kekejauhan dan berkata dengan suara keras, aku di sini hari ini, jangan coba-coba menggerakkan Harvey. Mendengar ini, Miyamoto Zhanger, Liu Changsin, dan Suruta Liu Lian menjadi muram. Ketiganya saling memandang dan mengangguk. Tuan Dewa Pedang, karena Anda harus melindungi bocah Shenzhou ini, maka kami hanya bisa menyinggung. Teriap Miyamoto Zhanger, napas seperti letusan gunung berapi, hilang. Panjang! Tanah di bawah kakiku mulai bergetar, dan bahkan bebatuannya retak. Dia memegang dua pedang, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi pedang hitam ungu, dan seluruh tubuhnya seperti pedang yang tajam dan tak tertandingi. Hanya energi pedang yang menyebar sudah sangat mendominasi, memotong tanah dan pepohonan dengan lubang yang dalam. Gemuruh! Tanah bergetar dua kali berturut-turut. Liu Changsin juga mengembuskan napasnya sendiri dan mengangkatnya ke puncak. Pedang di tangannya dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh energi pedang hitam dan merah. Energi pedang ini membawa kehancuran, kegelapan, keputusasaan, dan niat membunuh yang ganas. Dibandingkan dengan ki pedang Miyamoto Zanji, ki pedangnya lebih penuh dengan niat membunuh. Ada pun suruta yang berlama-lama, seluruh tubuh di bawah kakinya diselimuti cahaya ungu samar, dan pola formasi aneh dan misterius muncul di bawah kakinya. Gelombang udara yang kuat menyebar dari tubuhnya dan momentumnya sangat menakjubkan. Melihat Miyamoto Zanger, Liu Changshin, dan suruta Liu Lian akan segera memulai, pemilik pavilion menggigil ketakutan, dan mereka mundur satu demi satu, tidak berani mendekat. Harvey dan Kiyo Ihan juga merasakan paksaan yang ganas dan kejam. Sungguh kekuatan penindas yang kuat. Mungkinkah ini kekuatan dari para penguasa tertinggi negeri Sakura? Tidak heran mereka begitu arogan, jadi mereka tidak perlu takut? Kiyo Ihan dan beberapa orang tampak serius dan dengan cepat memobilisasi Ki mereka yang sebenarnya untuk melawan. Namun, dalam menghadapi penindasan Miyamoto Zhang dan yang lainnya, mereka merasa bahwa pertahanan mereka sama sekali tidak efektif dan hanya bisa mundur. Ayah! Chiba Ryoma menatap Chiba Shengping dengan cemas. Dia tidak mengharapkan hal-hal berkembang ke tahap ini. Chiba Shengping menghela nafas dalam-dalam dan ada kesedihan yang mendalam di wajahnya. Dia berbalik perlahan, menatap dua atau tiga Miyamoto Zhang dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu akan melakukan sesuatu padaku? Mata Miyamoto Zhang R. suram dan dia berkata dengan kaget, Tuan Dewa Pedang, kami juga tidak ingin melakukan ini, tetapi Anda memaksa kami melakukan ini. Jika Anda harus melindungi anak ini, maka kami hanya bisa meminta maaf kepada Anda. Liu Changshin menatap Chiba Shengping dengan cermat dan berkata dengan dingin, Kianye Shengping, dikabarkan bahwa ilmu pedangmu telah mencapai tingkat yang tidak terduga, dan kamu telah dinobatkan sebagai pembangkit tenaga listrik pertama di negara bunga sakura oleh dunia. Tentu saja, semua ini hanya rumor. Saya, Liu Changchang, percaya pada rumor atau tidak, hanya apa yang saya lihat dengan mata saya. Jadi, hari ini, saya, Liu Changchang, menantang Anda. Saya, Hetian Liu Lian, juga ingin mengalami ilmu pedang dewa-pedang dewa. Hetian Liu Lian juga menjawab dengan suara yang dalam. Karena itu masalahnya. Chiba Shengping menghelah nafas pelan, kalau begitu mari kita pergi bersama. Suara itu tidak jatuh. Miyamoto Zanji, Liu Changshin dan suruta Liu Lian menyerang Chiba Shengping secara bersamaan. Dua Ilmu Pedang Naga Gila Gelap Miyamoto Zanji memegang dua pedang dan menebas dua pedang ke arah Chiba Shengping. Dibandingkan dengan seni bela diri Miyamoto yang bagus, gerakan pedang Miyamoto Zanji lebih sederhana dan bersahaja, dan tidak ada gerakan ekstra. Terlebih lagi, energi pedang yang meletus semuanya terkonsentrasi pada satu titik, menghancurkannya ke arah Chiba Shengping. Hanya ketika Anda memiliki kendali mutlak atas ki, ki pedang, dan kekuatan sejati Anda, Anda dapat menampilkan gerakan pedang yang luar biasa dan mendominasi. Seperti yang diharapkan dari Juggernaut. Aku benar-benar berkultivasi ke alam, kesatuan manusia dan pedang. Harvey menghilang nafas pelan. Selain itu, dia samar-samar merasa bahwa ki pedang yang meletus dari Miyamoto Zhang nomor dua telah mengalami perubahan kualitatif dan perlahan mendekati makna. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata antara pedang ki dan pedang niat, ada perbedaan antara langit dan bumi. Hanya dengan mengolah pedang ki menjadi niat pedang Anda dapat benar-benar melangkah ke profesi Master Kendo. Meskipun Miyamoto Zhangji memiliki pikiran yang jahat, ia harus mengakui bahwa ilmu pedangnya memang sangat kuat. Yang lain bahkan lebih lamban, memandang Miyamoto Zhangji seperti seorang Dewi. Desir. Begitu. Kedua pedang itu keluar, seekor naga raksasa dengan panjang lebih dari 20 meter, terkondensasi dari energi pedang hitam dan ungu, terlempar ke udara, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit kianye Shengping. Yu Sheng Yi Dao Liu. Desolation. Tepat ketika Miyamoto Zhanger mulai, Liu Zhang Xin juga melancarkan serangan. Memegang pedangnya di kedua tangan, dia bergerak dari bawah ke atas, membanting ke arah Chiba Shengping. Desir. Sebuah pedang diayunkan, dan api hitam merah bergegas menuju Chiba Shengping seperti sungai yang bergelombang. Di mana api menyapu, cabang dan daun mati, batu dan tanah semuanya terbakar menjadi abu. Di antara Liu Zhang Xin dan Chiba Shengping, ada jurang hitam pekat selebar 10 meter. Ini adalah jurang yang dipotong oleh pedang, dan arang hitam dibakar oleh api. Beberapa pemilik museum yang lebih dekat membakar pakaian mereka, sehingga mereka sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru memadamkannya dan mundur. Kedua orang suci pedang sudah mulai, siapapun yang mendekat akan mencari kematian. Melihat Miyamoto Zhanger dan Liu Zhang Xin bergerak, Suruta berlama-lama tanpa ragu, dia membanting kakinya ke tanah dan membentuk segel dengan tangannya. Ledakan. Bumi bergetar hebat dan formasi ungu gelap di bawah kakinya diaktifkan secara langsung. Wang Kuan menangkap formasi roh. General hantu-hantu disertai dengan ledakan lolongan hantu dan serigala yang menyedihkan. Suhu seluruh gunung telah turun tajam, dan bahkan cahaya matahari membuat orang tidak merasakan suhu sama sekali. Segera setelah itu, ratusan ribu prajurit bersenjatakan pedang, mengenakan seragam samurai, dengan mata kosong dan wajah mengerikan melompat keluar dari formasi dan kemudian menyerbu ke arah Chiba Shengping untuk membunuh. Meskipun para jenderal ini hanya ilusi hantu, mereka seperti hal-hal nyata, memberi orang dampak visual yang luar biasa. Ini adalah formasi ling-ling musim semi kuning, salah satu formasi pembunuh Feng Shui terkuat di aliran Suruta. Dikatakan bahwa formasi pembunuhan Feng Shui ini dapat memanggil jenderal kuat yang telah meninggal di akhir latihan. Seperti yang diharapkan, Patriar kontemporer dari keluarga He Tian benar-benar mengendalikan formasi pembunuhan Feng Shui yang begitu kuat. Beberapa pemilik pavilion sedang berdiskusi dan mereka tidak bisa berhenti gemetaran.